Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Irma Normalia di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa Sebelum kita lanjutkan jangan lupa baraya, like, share dan juga subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa Muslim Namanya tidak asing lagi bagi masyarakat Tasik Malaya Politisi partai PDIP ini lahir di Tasik Malaya pada 9 Februari 1969 Ia lahir dan dibesarkan oleh keluarga petani Yaitu pasangan bapak cucu Junaedi dan ibu Arsih Hal ini membuat masa kecil yang ia lalui tidak mudah namun penuh pembelajaran Ia sekolah di SD Singkir Bebedahan, SMP Singkir Cikalong Kemudian melanjutkan ke SMA PGRI Tasik Malaya Sayang, karena terkendala ekonomi Ia belum bisa langsung melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Namun, hal tersebut tidak membuatnya menyerah begitu saja Ia menjalani masa remaja menuju dewasanya itu dengan bekerja dan belajar di berbagai bidang Sebagai bekal pengalaman Gini, ia didampingi istri tercinta Nita Anita Kembali di potret, mengurai cerita membingkai asa Dengan salah satu politisi yang sudah tidak asing lagi Assalamualaikum Kang Muslim SOS MSI Politisi PDIP DPRD Kota Tasik Malaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih, Akang sudah menyempatkan waktunya nih Di selasa kesibukan untuk bisa hadir di potret Baraya piangan semuanya Sudah mengenal tentunya Akang sebagai politisi PDIP Sudah bertahun-tahun berkarir atau berkipra di PDI Perjuangan Tapi kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang Akang Mungkin penasaran semuanya ingin tahu seperti apa masa kecilnya Akang dibesarkan di mana? Saya besarkan di Kecepatan Cikalong Desa Tonjong Sari Singkir lah Di Tasik Selatan 52 tahun yang lalu Saya SD di sana juga SMP di sana juga SD bebedahan SMP-nya SMP PGRI Kecepatan Cikalong Seperti apa Kang? Masa kecil waktu itu Yang mungkin diingat permainan masa kecil Teman-teman masa kecil Seperti apa? Ya Kalau masa kecil ya Hidup di kampung ya itulah Ya Tidur itu di masjid Tidur di masjid? Ya Kenapa di masjid? Di rumah memang tidak mencukupi atau gimana? Adat Adat di sana kan Belajar mengaji itu Saya berangkat jam 5 dari rumah Pulang jam 6 Langsung pergi ke SD sekolah gitu kan Sudah bawa seragam berarti dari rumah? Ya enggak lah Kadang-kadang ya Gak salin lah gitu kan ya Gak salin pakai Mau mengaji baju itu juga Mau sekolah itu juga Kadang-kadang kan gitu kan Kenapa seperti itu Kang? Ya mengalum keadaan Ya situasi dan kondisi Ya kebiasaan lah gitu kan Atau memang perekonomian keluarga yang Sulit atau seperti apa? Saya orang kerugian petani aja Kerugian petani Bapak petani, ibu petani Seperti apa Bapak membesarkan? Sulit lah Ya kalau berbicara Orang itu pasti menangis Ada berapa bersaudara? Dua ya Dua bersaudara? Laki-laki semua? Laki-laki semuanya 4 Yang Tapi beda Bapak itu Oh Oke tidak apa-apa Begitu dalam mungkin Ada banyak cerita yang Ya kita bisa sharing dengan Mbak Raya semuanya Siapa tahu menjadi inspirasi Untuk semuanya Bahwa kesulitan di masa kecil itu Bisa membuahkan seseorang Yang bisa sukses dan berhasil Seperti akan sekarang Ada begitu banyak orang yang sudah Apa namanya Kayaraya dari kecil Sultan dari kecil Istilahnya sekarang Tapi tidak bisa menjadi apa-apa Seorang yang hebat seperti akan Dibesarkan dengan penuh kesulitan Tapi kemudian akhirnya bisa sukses Seperti sekarang Mungkin ini adalah Buah dari perjuangan Dan doa dari kedua orang tua Ayah dan ibu masih Bapak dan ibu masih ada Sudah tidak ada? Sudah meninggal Sudah meninggal Bapak itu seorang yang Seperti yang keras Ya memang Dulu itu punya pilihan Orang tua Mau sekolah Mau mesantren gitu kan Sekolah aja Sekolah sambil mesantren aja Dengan catatan Jangan merokok Jangan merokok Pesan yang paling Akang ingat Jangan merokok Dari orang tua Mungkin Bukan lebih sehat ya Mungkin lebih ke Apa ya namanya Pola hidup Yang sederhana Yang diajarkan Kami orang tua Karena ini memang Beban mungkin Untuk biaya Jadi selama Akang SD SMP itu Tidur di masjid Karena sambil mengaji Seorang Kang Kusrim ini Bangor tuh sih Orang lemur Biasanya nakal Iya kan Ya biasa lah Ada nakalnya Nakal anak Biasa Nakal remaja Biasa Kalau masih Konidot positif Permainan Permainan masa kecil Kan dulu Kalau di lemur Pedar Anak-anak sekarang Mana tau ya Udah jarang lah Udah jarang yang tau Pangal Gitu kan Ngaduk kaleci Mengalami juga Seperti itu Mengalami Ngojai di Wahangan Setiap Setiap jam 5 Pasti Saya ke Wahangan Ke sungai Mandi gitu kan Pandinya di sungai Iya Lalu Berdua bersaudara Yang 4 bersaudara ya Dengan berbeda Dekat atau tidak Dekat Ya Adik Adik masih ada di Cikalong Kakak di Cipat Ujah Ada Cipat Ujah Semuanya masih dekat Sampai sekarang Masih berkomunikasi Paling support Sama adik Kembali lagi Ayah itu sosok yang Seperti apa Sebagai seorang petani Keras atau mungkin Perhatian sekali Kepada anak-anak Atau malah Akang Tidak terlalu diperhatikan Ya memang Punya pemikiran Ayah petani Anaknya jangan sampai Jadi petani Gitu kan Karena itu Beliau sangat berusaha Untuk Akang tetap sekolah Iya Supportnya ibu Seperti apa Ibu juga petani kan Petani Seperti apa Akang kalau Ada PR di sekolah Dibantuin sama Kedua orang tua atau tidak Dibantu Dibantu Sama kakak Sama ibu Akhir marah tidak berhenti Mengalir Sepertinya sangat Apa ya Sangat terkesan Dan sangat dalam Untuk mengingat Kedua orang tua Maaf ya Kemudian di sekolah Apakah termasuk Anak yang bintang Biasa aja Ya Ranking 1, 2, 3 Wow Hebat dong ya Soang anak petani Yang tidur di masjid Bisa masuk Ranking 1, 2, 3 Luar biasa dong Di SMP masih Seperti itu Biasa Masih Sangat berprestasi Luar biasa ya Padahal tidurnya di masjid Tapi Itu ngerjain PRnya Gimana kan Di masjid Di masjid Dengan teman-teman Menjid sama teman-teman Sesudah ngaji Luar biasa Di SMP Selain belajar Masih tetap ngaji Sekolah agama Ikut organisasi Di sekolah kan ada Ostis Enggak sah Oh enggak Pramuka gitu enggak Pramuka ikut Pramuka ikut Paling olahraga lah Poli dulu Ikut poli Berprestasi di poli Biasanya kan ada Turnamen-turnamen tuh kan Ya Pernah itu Turnamen Satu kecamatan Satu desa Itu dulu ikut Perwakilan dari desa SMP Dulu perkembangan dari kampung Itu pernah Dan pernah menang gitu Ya Kadang-kadang menang Kadang kalah gitu kan Yang penting Ya Silaturahmi dengan Sesama desa Sama kampung lah Sama DKM Yang penting gitu Silaturahmi Oh tapi biasanya Kalau di kampung itu Kalau turnamen itu Biasanya ribut-ribut kan Pernah malaminya sih Pernah sepak bola itu kan Disingkir ribut terus Iya Itu berarti apa ceritanya Itu kan Penonton bebas ya Kalau misalnya Kalah gitu kan Ya sampai mukul Sampai apa Itu kan Rame gitu kan Ya paling Memang Paling seru itu Main bola gitu kan Kalau di kampung Saya nonton aja gitu kan Nonton Nggak ikut ribut aja dulu Nonton aja gitu kan Biasa Perhatikan lah Tapi bukan Bukan termasuk yang Tim rusuhnya Yang ikut-ikutan gitu Enggak Enggak ya Saya biasa aja lah Nonton aja Anak baik Anak yang berprestasi Kemudian Melanjutkan sekolah di SMA SMA Pegeri Tasik SMA Pegeri Tasik Bagaimana ceritanya bisa Dari Jikalong Beli pindah Dulu kan mau ke Perawat Saya mau ke perawat Ya ke Dulu itu ada Ada namanya Bukan akper ya Apa namanya SPK ya SPK SPK diaman dulu Ke SPK Tapi enggak lolos Ke SPK Ya udahlah Sekolah dimana aja Yang penting sekolah Yang penting sekolah Dan itu support dari kedua orang tua Iya Iya Di sekolah Di SMA Udah Mulai naksir cewek ya Ya pastilah Punya gitu kan Punya Pacar Tapi enggak Ya Biasalah Putus Biasa gitu kan Biasa Kalau Orang tua Support untuk Akang SMA Di Tasik Secara kan Biayanya pasti Lumayan ya Akang tinggal di kos Atau di kos Akang ngekos Setiap bulan Orang tua mengirimkan Murah Sekos Kalau sekarang Murah Enggak tau Kalau dulu gitu kan Sebulan 10 ribu Sebulan 10 ribu Itu bayar kos Oke Dan orang tua Mengirimkan Setiap bulan Untuk akang bekal Dan jajan Tidak kekurangan Pasti Untuk makan Sehari-hari Cukup Saat itu Waktu SMA Kayaknya Bapak beras Bapak beras Oh bapak beras Jadi masak sendiri Maaf ya Masak sendiri Enggak Itu aja Di kosan itu Biasa sekolah 10 ribu Gajan 10 ribu Satu bulan Jadi kalau Kalau makan itu Bawa beras Masak sendiri Iya Luar biasa Perjuangan yang sangat Luar biasa Ini akan menjadi Sangat menjadi Inspirasi Untuk anak-anak muda Yang mungkin menonton Mbak Raya Triana Semuanya Yang menonton Bahwa Tidak ada yang mudah Untuk bisa sukses Mungkin ada beberapa Yang bisa meraih kesuksesan Dengan ya tinggal Menjentikan jari Tapi Orang Kang Muslim ini Sangat luar biasa Dengan perjualan yang berat Melulis sekolah Mulir akan Melanjutkan kuliah langsung Atau seperti apa Tidak Saya ikut ke kursus Kursus apa Kang Akutansi pembukuan Terus Kerja di Palang Merah Pernah Kerja di Palang Merah Iya Sebagai relawan Yang dikerjakan Yang dikerjain apa Yang membantu Kayak misalkan sehari-hari Akang gimana Ngapain Di kantor Di kantor Waktu ada Bancer Alam Di Di Sonongilir Waktu itu Pernah membantu Jadi Akang sebagai relawan Turun ke SMA Itu dibayar atau tidak Ya seilasnya saja Makan Yang penting makan Itu lulus SMA Berapa tahun Di sana Dua tahun Dua tahun menjadi relawan PM Iya Kemudian Ada pekerjaan lain Enggak Tidak ada Paling Bantu-bantu Pembukuan lah Di rumah Di rumah Di rumah siapa Peguai pajak Oh Akang bekerja di rumah Seseorang Untuk mengurusi Pembukuan Dan dibayar Ada lah Ada honornya Ada honornya Kenapa Akang tidak pulang ke kampung Dan Sebutkanlah terus Bertani gitu Atau Orang tua tidak mau Akan pulang ke kampung Jadi gini Waktu itu Ya ingin coba aja Ditahsi Kihidup Di kota Seperti apa Sangat luar biasa Luar biasa Perjuangannya Luar biasa Saya hanya bisa melihat Air mata Mungkin Akang tidak sanggup Mengingat Begitu Apa ya Bukan sedih mungkin ya Begitu Berkesan Dalam di hati Akang Sampai tidak bisa mengucapkan Lebih banyak lagi Tentang yang lainnya Tapi kita akan segera kembali Di potret Setelah yang satu ini Potret Mengurangi cerita Menginggai asa Di tahun 2009 Dia mulai memberanikan diri Memulai kiprahnya Sebagai seorang politisi Dengan mengikuti Kontestasi pemilihan Anggota Dewan Keterlimbatannya Sebagai anggota DPRD Mengharuskannya Untuk melanjutkan pendidikan Keperguruan tinggi Pada tahun 2013 Kembali di potret Mengurangi cerita Membingkai asa Bersama dengan Kang Muslim Akang Setelah kuliah Setelah SMA Kan tadi menjadi Honorer Sebutnya ya Honorer Bekerja di salah satu Pengusaha Atau Pegawai pajak Atau apapun itu Kemudian Bagaimana ceritanya Bisa kuliah Setelah Dari PMI keluar Saya pernah Di Telkom Pernah Sebentar Rekoperasi Setelah itu Ada yang Ngajak ke Kontraktor Udah aja Kesel-kesel Di kontraktor Karena Kontraktor 15 tahun Itu ngerjain apa? Bikin 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 pasar Bikin ruko Bikin perumahan Jadi aku Ngejoin sama Sama satu Ya ikut kerjasama Ikut-ikut Bekerja lah Dengan Bupati Ciamis Waktu itu Pak Topik Hidayat Sama 15 tahun Jadi saya Di politik Di disiplin Itu diwimping Sama beliau Sebenarnya Di Ciamis Justru malah ya Ya Ciamis Saya mengerjakan Pasar Pasar Pangandaran Terminal Banjar Pasar Sinangkasi Padayungan Perumahan PKR Itu Saya 15 tahun Di developer Kontraktor Ya Setelah itu Saya Merasa Bosan Gitu kan Dulu Palang Merah Bosan Telkom Bosan Gitu kan Akhirnya Di developer Kontraktor Bosan Sampai 15 tahun Baru punya Pemikiran Sudah aktif Di partai Sudah aktif Di partai Dari Dulu Memang Saya favoritnya PDI Karena saya Favoritnya Ke Pakarno Asalnya Ke Pakarno Saya menjadi Ya Pokoknya Relawan Apa Namanya itu Pendukung Pendukung Terus Jadi Ketua Kampung Ketua APDI Ketua Kampung Gitu kan Kalau sekarang itu Namanya Anak Ranting Anak Ranting Ya Dari Anak Ranting Pindah Ke Ranting Kelurahan Sebagai Bendara Dari Ranting Ya Pindah Ke PAC Pengurus Anak Cabang Itu Benara Saya juga Di Kecamatan Tawang Nah Disanalah Baru Pemikiran Saya mau Coba Itu Ke DPRD Waktunya Itu Itu masih belum kuliah Belum kuliah Masih lulusan SMA SMA Ya Karena saya pikir Kalau di Developer Contractor Buat apa Kuliah Tapi di Developer Contractor Itu pasti Sudah ada Perubahan Ekonomi Duitnya Banyak Kan Pas 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 Beli Mobil Ada Masih Pakai motor Masih Pakai motor Pakai motor Enggak Pakai Mobil Selama Penghasilan 15 tahun Dideveloper Itu Sudah beli Apa Aja Bisa Beli Apa Aja Punya Rumah Punya Kolam Itu Aja Karena Saya Seneng Punya Kolam Tak Pakai motor Tinggal di mana Setelah selesai Bekerja Dengan berpindah Pindah Itu Tinggal di Tasik Di kota Jalan pada Sukarnagrak Sekarang Tidak pindah dari sana disitu? Tidak pindah. Tidak kosan lah gitu kan. Tapi akhirnya beli rumah, beli kolam, punya sawah gitu kan. Ya itulah. Perubahan ekonomi yang sangat luar biasa. Kemudian akhirnya bisa memutuskan untuk kuliah itu apa? Karena persyaratan menjadi anggota dewan kah? Atau keinginan akan untuk kuliah? Karena di dewan itu saya masuk ke DPRD 2009 ya. Itu masih menggunakan ijazah SMA? Ijazah SMA. 2009 saya ranking 7 ya. Nomor 7. Tapi Alhamdulillah bisa masuk gitu kan. Itu yang tidak terduga di kepala saya juga bingung. Kok bisa jadi gitu kan. Menurutakan apa? Apakah karena memang orang sudah mengenal karena Akang sudah menjadi politisi lama? Maksudnya merintis dari cabang ranting gitu kan? Ya. Ya memang ya mungkin ya paling utamalah takdir ya. Semua juga orang itu bergaul dengan masyarakat. Tapi kita berangkat. Saya itu punya pemikiran harus baik dulu di daerah. Hmm. Di kampung saya itu. Hmm. PD Perjuangan di sana hanya 60. 60? 60 orang. Oke. Hanya 60 orang itu. Tidak jauh 65, 60 gitu kan. Secara lingkungan masyarakat di sana kan kebanyakannya religius, islami ya. Ya. Ya P3, Golkar lah. PDI itu jarang sana. Setelah saya coba, 2007 naik menjadi 450, satu kampung. Hmm. 450 orang. Terus sampai ke 900. 90 persen orang negara itu milih saya, milih PD Perjuangan. Hmm. Itu waktunya itu tidak gampang. Itu hampir 20 tahun, 30 tahun. Merintis dari. Jadi untuk meyakinkan terhadap masyarakat itu tidak gampang. Hmm. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi puluhan tahun. Hmm. Bahwa saya kan merubah kampung, itu melabah pelayanan terhadap masyarakat itu puluhan tahun. Hmm. Puluhan tahun. Apa yang akan selalu sampaikan atau edukasi apa yang disampaikan ke masyarakat? Saya bantu aja. Misalnya ada orang yang sakit, saya bantu ke rumah sakit. Hmm. Ada yang kurang mampu kemana-mana, bantulah gitu. Hmm. Jadi lebih ke sikap ya kan? Akan menunjukkan sebagai seorang PDIP itu seperti ini loh sikapnya. Hmm. Bukan lebih, bukan mengajari ini loh, ini loh gitu. Enggak. Tapi lebih ke sikap. Pendekatan lah. Pendekatan membantu orang yang saya mampu. Ya tidak pernah membantu, memaksakan saya tidak pernah. Pokoknya kemampuan saya segini, ya gini. Hmm. Hmm. Akhirnya bisa menjadi anggota Dewan di tahun? 2009. 2009 itu pertama kali? Ya. Kemudian mencalonkan lagi? Ya, 2013 baru kuliah saya. Oh, setelah menjadi Dewan baru kuliah? Ya, 2013. Duh, ini ada, ada apa, permintaan, permintaan wawasan gitu kan. Hmm. Penambahan wawasan SDM harus ditingkatkan. Betul. Ya, itu kan kuliah aja lah. Gitu kan. Kuliah, eh, S1. Hmm. Ya, eh, ikut lagi, dua ribu, dua ribu lima belas, dua ribu empat belas ikut lagi gitu kan. Hmm. Ikut lagi, eh, eh, baru kuliah lagi S2. Hmm. Ya. Karena ini, ini tuntutan jaman nih, lebih penting lagi kuliah ini, baru kuliah lagi gitu kan. Kuliah S1 nya dimana kan? STA. Hmm. S2, STIA lah. STA dua-duanya. Selama masa kuliah, kan juga kan sudah menjadi anggota DPRD ya. Ya. Sibuk tentunya di, apa, di parlemen. Hmm. Di kampus sibuk juga? Berorganisasi atau apa sih? Ya. Menjadi ketua angkatan, jadi apalah gitu di kampus. Itu kan bisa di kampus kan pada Jumat ya. Sabtu, Minggu, itu kan bisa. Oh, ikut kelas karyawan. Kelas karyawan gitu. Ah, iya, iya, iya. Karena, ya, kalau tidak dipaksakan untuk melanjutkan sekolahnya, tertinggal lah. Hmm. Terlalu jaman gitu kan. Betul, betul. Yang Akang dapatkan selama di kuliah dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Seperti kesibukan seorang anggota Dewan. Gimana cara membagi waktunya? Akang sudah berkeluarga saat itu? Berkeluarga. Sudah berkeluarga. Nah itu, keluarga, kuliah, kesibukan politik. Iya. Kalau di rumah seorang bapak. Kalau di kantor DPRD seorang Dewan. Kalau di STI, ya, seorang mahasiswa. Oke. Bapaknya dikompen sama istri. Bapaknya sibuk, gitu. Mami itu pernah ditemani belanja, gitu. Hahaha. Ya, kadang-kadang lah. Ya, kan, waktu mau mencalonkan, itu pasti Dewan itu sibuk. Pasti keluarga terabaikan. Terus mainnya dari, apalagi orang politik lah. Gitu. Jadi istri sudah diberi wawasan terlebih-lebih sebelumnya. Dan support sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak ada berapa, kan? Empat. Ada empat. Anak-anak semuanya support? Alhamdulillah, kan, support semua. Dekat semua deh anak-anak. Iya, dekat lah. Iya. Seperti apa anak-anak? Biasanya kalau waktu senggang yang diluangkan, akan kemana atau bagaimana? Ya, kalau ada kesempatan di rumah, gitu kan, ngobrol biasa lah gitu kan. Kebetulan udah pada gede, yang pertama udah nikah. Yang kedua, dia bisa beri kesibukan sambil kuliah. Ya, dua-duanya kuliah. Tapi, saya disuruh belajar, saya buka kopi shop lah. Buka kopi. Di Tasik lagi musim nih, kafe-kafe kan? Jadi, untuk ya, mereka belajar, terus bergaul, ngobrol-ngobrol. Jadi, saya menyediakan tempat namanya kopi shop lah gitu kan. Kopi shop. Alhamdulillah gitu kan. Jadi, nggak kemana-mana. Di sana aja, tiap malam. Jangan disambil belajar, sambil bisnis gitu kan. Sambil bisnis, ya. Karena gue lancar lah gitu kan. Dan belajar bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi, itu yang penting. Iya. Oke. Masih kita akan lanjutkan perbincangannya. Tapi, jangan kemana-mana dulu. Barang-barang semuanya, kita akan segera kembali. Sebelum dikenal seperti sekarang, ia telah melewati masa-masa penuh perjuangan. Bahkan sejak usianya masih belia. Ia merasakan betul bagaimana menjadi masyarakat dengan ekonomi rendah. Keadaan tersebut mengantarkannya menjadi seorang yang gigih. Hal itu dapat terlihat dari perjuangannya dalam membangun partai dari tingkat ranting. Kecintaannya pada sosok Soekarno membawanya menjadi bagian dari partai PDIP. Partai inilah yang menjadi kendaraan sekaligus alat perjuangannya dalam mengwujudkan kesejahteraan masyarakat. Baginya, membesarkan partai lebih penting sebelum memikirkan naik ke eksekutif. Kita kembali lagi di potret mengurai cerita membingkai asa. Oke, kita lanjutkan dikang. Dengan dunia politik kota Tasik Malaya khususnya, akan melihat kota Tasik Malaya yang sekarang ini seperti apa? Kota Tasik pada saat ini kelihatannya agak mandek. Mandeknya di mana? Jadi gini, disebut kota maju, tapi belum gitu kan. Dari tingkat kemiskinan masih tinggi. Dari segi pengangguran masih tinggi. Orang yang berusaha, ya pengusaha ya. Belum juga ada kepastian kalau sekarang. Lalu apa yang sedang akan perjuangkan untuk kota Tasik Malaya saat ini? Tiga periode lho? Udah lama lho? Ya, dari segi penganggaran, memang kota Tasik ini sekarang ini baru infrastruktur. Infrastruktur yang sangat menonjol lah gitu kan. Perencanaan ada perbaikan-perbaikan muka kota pada saat ini gitu kan. Karena terus terang, kota Tasik ini kalau tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari provinsi, kota Tasik tidak bisa membangun sendiri. Akan melihatnya seperti itu. Banyakannya saja, kita punya pendapatan asli daerah kurang lebih 325 miliar. Itu transitoris yang punya rumah sakit 140 miliar. Berarti sekitar 185 miliar itu untuk membangun kota Tasik. Menurut aku itu masih sangat kecil. Sangat kecil sekali. Bayangkan untuk memperbaik, untuk membangun jalan Mangin saja, Kot Mik Mangin saja itu udah 100 miliar itu. Ya. Dengan luas kota Tasik 18,3 km persegi, penduduk sekarang 530 ribu orang yang miskinnya 13,5%. 13 x 730 ribu, udah berapa? Ini menjadi beban tersendiri sebenarnya di kota Tasik ini. Ya mudah-mudahan kedepannya, karena kota Tasik punya RPJPD, itu 2025 kota Tasik adalah kota termaju di Jawa Barat, kota industri, kota jasa dan perdagangan. Apa yang bisa dikembangkan di kota Tasik? Ya setelah nanti 2024 ada tol, ya mudah-mudahanlah UKM ataupun misalnya bordir penghasil-penghasil di Tasik dan investor datang ke Tasik. Supaya bisa menyerap tenaga kerja, karena ada 7,5% yang menganggur dikali 700 ribu jiwa berarti ambil 50 ribu yang menganggur di kota Tasik. Bayangkan saja, ini menjadi PR yang sangat berat sekali, eksekutif dan legislatif supaya keluar dari beban itu tersendiri di kota Tasik Malaya. Untuk industri sendiri, kita kan punya banyak pengajian tuh di kota Tasik, termasuk batik dan kelom, ada banyak lah pengajian-pelajian di kota Tasik. Aku melihatnya seperti apa potensi mereka setelah kita sebutkan kata-kataan, tadi ada tol gitu. Ya kalau misalnya nanti sarana transportasi udah bagus, udah bisa terrealisir ke kota Tasik insya Allah. Bordel, payung gelis, kelom gelis, batik, itu akan bergairah lah. Saya kira ya kurang lebih 2024 lah, 2025 lah, nanti ya ada perubahan lah di kota Tasik Malaya ini. Saya kelihatan nanti, mudah-mudahan lah gitu kan, bisa ada mengurangi kemiskinan gitu. Dan pengangguran? Iya pengangguran kekota Tasik Malaya. Akan sendiri, untuk proyeksi pemilu 2020, masih mau di parlemen? Atau mau maju ke eksekutif? Inilah, karena tahapan pemilu itu, tanggal 14 Februari itu pileg. Iya. Pileg dulu, karena saya tidak diizinkan untuk ke provinsi, masih di kota yang keempat periode. Wow. DPRD, nanti ada pilkada 2024 bulan November. Iya betul. Jadi jaraknya masih jauh gitu kan, agak jauh lumayan Februari sampai ke November. Jadi persiapan Akang sekarang ini hanya untuk pemilu legislatif ya, pemilu legislatif 2024 Februari itu Akang, rencana yang sudah dimatangkan adalah mencolongkan lagi sebagai DPRD gitu? Iya DPRD. Tapi sudah ada wacana atau mungkin Akang membayangkan, kayaknya mau juga tuh ke eksekutif gitu? Iya. Saya ini yang penting sekarang, membesarkan dulu partai. Hmm. Membuat dulu fondasi PDI Perjuangan di Kota Tasik kuat. Hmm. Membuat pengurus dari DPC sampai ke RW. Itu namanya anak lanting saya buat sekarang. Hmm. Ada 844 RW di Kota Tasik Malaya. Saya sekarang udah bikin hampir 800 pengurus anak ranting. Hmm. Satu kampung 5 orang. Kalau misalnya 800 x 5 itu 4.000. Hmm. Itu pasukan saya itu kan. Itu tingkat RW. Belum tingkat kelurahan. Belum tingkat kecamatan. Belum tingkat kota. Tapi tidak cukup itu saja. Kita harus sering silaturahmi ke konok pesantren, budayawan gitu kan. Orang-orang kesenian gitu kan. Tokoh-tokoh masyarakat itu harus. Semua harus kita silaturahmi. Semua harus kita meyakinkan program PD perjuangan di Kota Tasik Malaya seperti apa. Hmm. Karena saya punya target 2024 harus menang di Kota Tasik Malaya. Saya target 10 kursi. Oke. 10 kursi. Ada 10 kacamatan berarti 1 kacamatan 1. Itu yang jadi target saya. Target partai PD perjuangan di Kota Tasik Malaya. Dan kalau misalnya kursinya oke lah. Sampai saya mendapatkan 10 atau 9. Baru November itu punya pemikiran. Atau sebelum November itu seperti apa. Apakah saya harus naik. Atau seperti apa. Itu tergantung partai yang menunggaskan. Jadi yang penting partai dulu besar. Barulah kita memikirkan untuk mau ikut ke yang namanya eksekutif gitu kan. Bisa wali kota atau wakil gitu kan. Tapi itu membuka ya. PDIP membuka diri untuk berkoalisi dengan siapapun di pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Iya iya. Saya ingin mengikuti jejak orang tua saya Kabupaten Tasik lah. Gitu kan. Gimana tuh? Itu kan Kabupaten Tasik bupatinya udah dari PD perjuangan gitu kan. Nah iya kan. Jadi anaknya juga ingin mengikuti lah. Gitu kan. Jadi. Makanya. Sejauh ini sudah ada Kang. Yang berbisik-bisik itu ke PDI perjuangan mendekati. Polisi dan seperti yang itu. Ya baru kita ngobrol saja gitu kan. Ya itu maksudnya. Dari mana saja Kang yang sudah mulai mendekati? Ya saya setiap partai juga ajak ngobrol lah. Mau Greenram, mau P3, mau Nasdem, mau PKS, mau apa. Kita ngobrol yulah. Dari Nasdem, Pak Ajis kemarin ketemu. Ya ngobrol aja gitu kan. Ya kita bareng-bareng membesarkan partai masing-masing. Gitu kan. Kalau misalnya nanti. Ada celah untuk berkoalisi. PDI perjuangan selalu terbuka. Silahkan aja. Dengan partai manapun. Saya siap membesarkan untuk kota Tasik mana aja. Oke. Menyenangkan sekali berbincang dengan Kang Muslim. Baraya Priangan semuanya. Sekali kita harus mengakhiri pertemuan kita yang sangat singkat ini, Kang. Tapi saya masih memberi kesempatan Kang untuk memberikan closing statement untuk Baraya Priangan semuanya. Silahkan. Terima kasih ke Priangan.com yang telah mengundang saya untuk menggali ya apa namanya itu CP saya gitu kan. Dan seperti apa ke depan di kota Tasik Malaya. Ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ini. Dengan PDI perjuangan khususnya. Dan saya selaku pimpinan di PRD kota Tasik Malaya. Bisa memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat. Dan juga ada manfaatnya lah gitu kan. Ada manfaatnya seperti apa kota Tasik Malaya. Seperti apa kota Tasik Malaya ke depan. Ya kita di Tasik ada beberapa partai. Ya mudah-mudahan kita satu pemikiran. Yang pertama mengurangi kemiskinan. Yang kedua mengurangi pengangguran. Yang ketiga adalah mensejahterakan kota Tasik Malaya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih sekali lagi Kang Afer. Salam untuk keluarga dan Baraya Priangan semuanya. Terima kasih juga untuk Baraya semuanya yang sudah menonton potret setiap episodenya. Jangan lupa like share dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. Terima kasih sekali lagi saya Irma Normal yang undur diri. Potret mengurai cerita membinkai asa. Terima kasih. 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 Terima kasih.